Nah itu kita apelin di paketnya atau kita tulis, nah setelah itu kita kirim ke ekspedisinya Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, aku mau bikin tutorial cara mengembalikan barang yang sudah kita beli di Shopee terbaru 2024 Nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau misalkan kita itu beli barang di Shopee Kemudian barangnya itu misalkan tidak sampai ataupun misalkan barangnya itu sudah sampai ke tangan kita Tapi kita itu berubah pikiran atau barangnya itu tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ada di tukunya Atau misalkan barang yang datang itu jumlahnya ada yang kurang atau ada yang warnanya mungkin beda dengan apa yang kita pesan Nah kalau ada yang seperti itu, sebenarnya barang itu bisa kita kembalikan ke Shopee Nah lalu bagaimana sih caranya? Caranya itu gampang banget Ayo kita langsung aja ke tutorialnya Dan buat teman-teman yang belum pernah subscribe channel aku, kalian bisa subscribe dulu dan nyalakan macamnya Nah caranya itu pertama, kalian tuh foto barangnya ya atau dibikin video itu lebih baik Kemudian kita masuk ke aplikasi Shopee-nya, kemudian kita pilih menu dikirim Setelah itu pilih produk yang akan dikembalikan Nah kemudian jangan klik tombol selesai ya Kemudian scroll ke bawah, kemudian klik tombol ajukan pengembalian Di sini ada pilihannya, menerima pesanan bermasalah atau tidak menerima pesanan Saya pilih yang pertama, saya menerima pesanan namun bermasalah Jika pembeliannya itu ada beberapa produk, di sini itu kita disuruh memilih produk mana yang akan dikembalikan Jadi bisa semua atau beberapa saja yang akan dikembalikan ya teman-teman Dan di sini saya memilih satu produk yang akan dikembalikan Kemudian klik selanjutnya Kemudian pilih alasan Ada beberapa pilihan di sini, pilih sesuai dengan kondisi yang sedang kalian alami ya Di sini saya memilih yang produk salah ukuran, warna, atau beda produk Nah di sini itu pengembalian dana akan dikembalikan ke Shopee Pay Untuk nominal yang dikembalikan Shopee atau yang akan kita terima yaitu total pembelian Ditambah ongkir, ditambah dengan biaya layanan Kemudian isikan deskripsi di sini Kemudian masukkan foto atau video yang sudah kita rekam tadi ya Nah setelah itu klik tombol kirim Nah langkah selanjutnya adalah kita pilih opsi pengiriman Pilihannya adalah pengiriman gratis dengan ekspedisi Pilihan Shopee yaitu GMT, SPX Express, dan Indomaret atau itu sendiri Menurutnya kita pilih yang pengiriman gratis ya Kemudian pilih tombol konfirmasi Di sini secara default kita akan dipilihkan SPX Express Nah saya akan ubah jadi GMT Pilih ubah kemudian klik pengiriman Kemudian di sini saya pilih GMT Express Kemudian konfirmasi Pilih konfirmasi lagi Kita sudah dapat nomoresinya Nomoresi paketnya di sini ya Tinggal disalin aja Nah langkah selanjutnya adalah kita packing lagi barangnya Yang akan kita kembalikan kepada toko-nya Kita itu nggak perlu menuliskan nama toko dan alamatnya Karena di sini itu kita sudah dapat resi Tinggal resinya itu kita mailin di paketnya Atau kita tulis Nah setelah itu kita kirim ke ekspedisinya Sekali lagi di sini kita gratis ongkir ya teman Karena di sini itu ditanggung sama Shopee-nya Nah setelah kita kirimkan ke ekspedisi Kita cek aplikasi Shopee-nya ya guys Pergi ke menu profil Terus pilih pengembalian Kemudian rincian pengembalian Kalau sudah di input sama pihak ekspedisinya Dan Shopee-nya sudah menverifikasinya Maka dananya langsung akan dikembalikan ke Shopee Pay kita Walaupun barangnya itu belum sampai ke penjual Jadi Shopee ini benar-benar memihak sama ke pembeli guys Nah teman-teman demikian tutorial cara pengembalian barang di Shopee Semoga bermanfaat Kalau misalkan kalian masih bingung Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM di aku Sampai jumpa di video-video selanjutnya